Badan Kerjasama BKS LPD Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Kerja Catur Wulan Ketiga Tahun 2020 bersama BPD Bali Cabang Negara. Rapat kerja tersebut mengagendakan pembacaan laporan pertanggung jawaban dan menyusun rencana kerja tahun 2021. Rapat Kerja Catur Wulan Ketiga BKS LPD Kabupaten Jembrana dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Jembrana Gede Sujana dan dihadiri Ketua BKS LPD Kabupaten Jembrana Gusti Ngurah K.D. Wardana Ketua LPLPD Kepala BPD Bali Cabang Negara Ide Bagusurawan dan puluhan Ketua LPD Sekabupaten Jembrana. Rapat Kerja ini merupakan agenda rutin menjelang tutup buku membahas laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan tahun 2020 sekaligus menyusun berbagai rencana kerja untuk tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan operasional 5 juta rupiah kepada koordinator BKS LPD masing-masing kecamatan di Jembrana. Ketua BKS LPD Kabupaten Jembrana Gusti Ngurah K.D. Wardana mengatakan rencana kerja tahun 2020 telah berjalan sesuai rencana. Untuk tahun 2021 salah satu rencana kerja adalah memperluas digitalisasi LPD di Kabupaten Jembrana bekerjasama dengan BPD Bali Cabang Negara. Terkait situasi perekonomian lesu yang diakibatkan pandemi COVID-19 diakui turut berdampak terhadap kinerja LPD di Jembrana. Karena itu pihaknya mengimbau pengelola LPD berhati-hati dalam mengelola likuiditas dan menjaga harmonisasi dengan segena pengurus dan nasabah. Dia juga mengimbau mereka bersiap menjadi LPD Go Digital karena hal tersebut merupakan tuntutan zaman dalam hal memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabah. Nah oleh sebab itu mungkin banyak diberikan saran dari pembina kita LPD-LPD maupun dari pihak pemerintah agar tetap berhati-hati dalam pengelolaan LPD terutama dalam hal menjaga likuiditas LPD. Nah begitu sebaliknya mungkin kerjasama kita dengan Bank BPD Bali Cabang Negara begitu erat. Sementara itu Kepala BPD Bali Cabang Jembrana Ida Bagusurawan mengapresiasi hubungan baik antar LPD dan BPD Bali Cabang Negara. Pihaknya mengharapkan kerjasama saling menguntungkan ini tetap terjaga. Terkait digitalisasi LPD, BPD Bali Cabang Negara siap membantu melalui program e-link. Akan bisa disinergikan dengan program-program kerja yang ada di Bank BPD Bali terutama nanti itu akan bagaimana meningkatkan kompetensi SDM, LPD. Karena itu sasarannya karena ke depan persaingan-persaingan itu akan semakin tinggi. Nah itu dah. Kita utamakan dulu sinergi kelembagaan karena itu merupakan salah satu arah kebijakan Bank BPD Bali untuk di tahun 2021. Kepala Dinas PMD Kabupaten Jemberana Gede Sujana mengatakan sebagian besar LPD di daerah tersebut tergolong sehat hanya dua LPD yang memerlukan pembinaan intensif. tapi bagaimana kami mengharapkan pada LPD kerjasama tim di internal maupun kerjasama di eksternal kalau di internal itu misalnya harmonisasi hubungan karyawan ada di dalam kemudian kalau eksternalnya itu bagaimana meningkatkan kerjasama antara LPD dengan bank-bank yang ada di Jemberana. Terkait rencana LPD Go Digital di Kabupaten Jemberana LPD Desa Posantan akan ditunjuk sebagai pilot project karena telah memiliki kesiapan di bidang SDM maupun infrastruktur. Ria Sebali TV